Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Kembali pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai update COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada 17 Juni 2020 terdapat penambahan kasus positif sebanyak 147 kasus, sehingga jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sampai dengan hari ini sebesar 9.209 kasus. Dari jumlah tersebut 4.445 orang dinyatakan sembuh, sementara 586 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini dilaporkan bahwa pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit ada sejumlah 1.399 orang, sementara yang melakukan self-isolation di rumah ada sejumlah 2.779 orang. Untuk data orang dalam pemantauan atau ODP, tercatat sejumlah 22.235 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP ada sebanyak 14.240 orang. Informasi berikutnya adalah mengenai pemeriksaan laboratorium PCR di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode real-time PCR dengan upaya untuk membangun laboratorium satelit COVID-19. Laboratorium ini berlokasi di lahan RSUD Pasar Minggu dan satu laboratorium satelit lagi berlokasi di RSKD Durensawit yang telah beroperasi sejak 9 April 2020. Selain itu, Pemprov DKI juga membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 16 Juni 2020 tercatat sebanyak 217.048 sampel. Sementara pada 16 Juni 2020 sendiri, telah dilakukan tes PCR terhadap 3.975 orang. Hal ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan hari kemarin. 2.870 orang diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dan hasilnya adalah 147 positif dan 2.725 negatif. Total tes PCR yang telah dilakukan pada kasus baru sampai dengan saat ini tercatat sebesar 9.669 tes per 1 juta penduduk per minggu. Hal ini sudah melampaui target WHO yakni sebesar 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu. Untuk rapid test, sampai dengan hari ini orang yang telah menjalani rapid test ada sejumlah 184.705 orang. Dengan persentase reaktif COVID-19 ada di kisaran angka 4 persen. Rintiannya adalah 6.811 orang dinyatakan reaktif COVID-19 sementara 177.894 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif, akan ditidaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit Wisma Atlet atau ke rumah sakit rujukan COVID-19 atau bisa juga melakukan self-isolation secara mandiri di rumah. Pada masa PSBB transisi ini, kewaspadaan masih tetap harus ditingkatkan. Kami himbau masyarakat untuk turut mengisi survei persepsi resiko COVID-19 yang dapat diakses melalui situs s.id.resiko.covid survei yang telah diisi akan menjadi masukan bagi PM Prof. DKI dalam meningkatkan penanganan COVID-19 ke depannya. Kami himbau pula pada seluruh masyarakat untuk tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan selama 20 detik dengan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak minimal antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Informasi terakhir yang kami sampaikan adalah mengenai kolaborasi tangani COVID-19. PM Prof. DKI masih membuka kesempatan untuk masyarakat yang ingin berbagi dengan sesamanya yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19. Program yang digagas oleh PM Prof. DKI adalah kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Terhitung sejak 24 April 2020 hingga 6 Juni 2020, Pogja KSBB telah mengumpulkan komitmen dari para donatur sebanyak 423.986 paket sembako dan 167.611 paket makan siap saji. Informasi lengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id slash kolaborasi. Demikianlah update COVID-19 pada hari ini. Terima kasih. Bilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.